Presiden Jokowi Dodo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Vietnam Phu Phan Thong di Istana Kepresidenan Hanoi pada Jumat 12 Desember lalu. Salah satu kerjasama yang dibahas oleh kedua pemimpin adalah bidang energi terbarukan. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi mengharapkan dukungan Presiden Vietnam untuk mendorong kebijakan akselerasi transisi energi dan kemandirian industri energi terbarukan. Jokowi menyampaikan apresiasi terhadap komitmen investasi FinFast untuk pembangunan ekosistem mobil listrik dan baterai di Indonesia. Investasi ini akan berbentuk join produksi antara FinFast dengan Indonesia Battery Corporation atau IBC. Nilai investasi dari FinFast mencapai 1,2 miliar dolar AS atau setara dengan 18,6 triliun rupiah. Dari pertemuan tersebut, Jokowi juga mengungkapkan kedua negara sepakat untuk meningkatkan target perdagangan baru. Selain itu juga ada peningkatan kerjasama di bidang pangan dan ekonomi digital. Kita berkunjung ke industri otomotif, industri mobil listrik, FinFast di Vietnam. Ini merupakan industri yang pertembangannya sangat pesat sekali dan akan berinvestasi di Indonesia secepatnya, sehingga nanti kita bisa membangun sebuah ekosistem kendaraan listrik dan disambungkan dengan industri baterai listrik. Sehingga kita dapat apa yang sering saya sampaikan, ekosistem besarnya ini akan segera terbangun. Dan Jerman dari FinFast menyampaikan akan segera memulai konstruksinya secepatnya. Kami bisa berikutnya kita akan update pergerakan saham Hilkan yang merupakan satu-satunya emiten kontraktor tambang nikel di perdagangan hari ini mengingat nikel merupakan bahan baku penting dalam pembuatan baterai kendaraan listrik. Kita lihat untuk pergerakan emiten Hil yang saat ini tampak bergerak stagnan di level Rp2.440 per satu sahamnya. Kita juga akan lihat emiten pertambangan nikel lainnya di mana terimegah bangun persada tampak terkoreksi di 1,05 persen. Aneka Tambang tampak stagnan. Kemudian kita lihat Valid Indonesia dan juga Timah yang terapresiasi masing-masing di 0,48 persen dan 0,80 persen. Next kita lihat juga Harum Energi atau HRUM di mana menguat 1,11 persen. Central Omega Resources tampak stagnan. Kemudian Merdeka Baterai Materialis tampak melesat bahkan 2,61 persen penguatannya pada pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih.